Bisa dibantu? Aku langsung mau nanya ya, Kak Cik. Hah? Siapa? Aku mau nanya. Nanya apa, Pak? Aku sih tentang masalah paspor, Kak Cik. Kenapa paspor membuat Pak? Kan aku sih finish kan bulan 8, ya kan? Ulang induk. Tapi paspor aku habisnya bulan 9. Tapi bosku kan pindah rumah bulan 2 kemarin. Masalahnya bosku nggak ganti alamat sama kontak di kontak sejaku. Apa itu masalah, Kak Cik? Nggak ada masalah kalau nggak ada yang lapor. Kecuali kalian ketang. Maksudnya lapor gimana gitu? Ya harusnya laporan, tapi kalau majikan nggak lapor, nggak apa-apa. Kalau ada masalah kan majikan yang kena, bukan kamu yang kena. Kecuali saya nggak belum ganti alamat rumah di kontak aku. Soalnya kan dia bilang, eh kan tahun ini kamu finish. Dia bilang gitu, teh. Kalau di kontak kerja kan nggak bisa diganti, dok? Kalau di kontak kerja memang nggak bisa diganti? Oh, nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti, kan harusnya. Tapi nggak masalah. Sebentar, dok. Aku ngomong, kamu ngomong. Kita nggak dapat. Sorry, sorry, sorry. Soalnya kenapa? Kalau dalam kontak kerja kan cuma 2 tahun sekali bisa ganti alamat. Tapi kalau di imigrasi kan cuma ngirim surat aja. Nggak perlu di kontak kerja diganti. Oh, oke. Tapi nggak masalah ya kalau ada di paspore. Di paspore kan nggak ada hubungan, Nendo. Maksudku terpanjang paspore. Takutnya ditanyain terus atau orang kajar ini ngirim surat ke alamat teman jika. Sebentar, aku nggak paham pertanyaanmu. Masalahnya di kontak kerja, di alamat paspor apa di apa sih? Aku nggak enggak enggak pertanyaan ke kamu. Kan di paspor kan aku ditanyain alamat teman jika nggak, Nendo. Kan pakai kontrakmu, Tondo. Kan harus sesuai dengan kontrakmu, Nendo. Oh, oke, 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 paham. Sama saja lagi, Gajai. Kan aku sih waktu bukan rinyu sih, apa sih, jenangnya. Apa sih, ganti visa. Maksudku terpanjang visa itu loh, Gajai. Aku kan nggak juking. Pas terpanjang visa itu, aku cuma dikasih link sama majikan. Bukan perinan. Apa itu bisa kalau misalnya aku ke Makau, Gajai. Kan di print dulu, Tondo. Kan harusnya kamu nge print. Nge print ini, Nendo. Masjikan aku nggak ngasih perinan. Cuma dikasih linknya, Tondo. Kan di mana aja bisa nge print, Tondo. Kan di mana aja bisa nge print. Kenapa kamu nggak nanya ejenmu, sayang? Masalahnya ejen ini, aku nggak tahu. Ejen ini temennya majikanku gitu loh, Gajai. Aku kan nggak dikasih tahu ejennya di mana. Kalau kamu ada apa-apa, bagaimana tanggung jawabnya? Nanti nggak akan tanyain sama majikanmu. Kalau ada apa-apa, kan kamu harus tanya sama ejen. Kalau dia pindah rumah, dia harus mengisi revisi schedule of accommodation of domesticated duty. Jadi, majikanku harus melakukan revisi juga dalam kontrak kerja. Walaupun di kontrak kerja yang biru itu tidak perlu diganti. Tapi dia harus merevisinya. Oh, oke. Oke, oke. Oke, jelas, Gajai. Sudah jelas. Oke, makasih banyak, Gajai. Jelas, Gajai. Oke, yuk, bye-bye. Oke, kadang-kadang kalau kalian tidak tahu ejenmu, terus lainnya apa-apa, kok ini apa, Rek? Minimal kalian harus punya nomor telpon ejen, alamatnya ejen, dong. Kalau kalian ada apa, terus gimana? Ya, tidak ada seorang pun yang berharap ada masalah, ya. Tapi kalau giliran ada masalah, gimana? Bener nggak? Kalau giliran ada masalah, kalian bisa berbuat apa? Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, mbak. Dari situlah kita banyak belajar bahwa kehidupan ini banyak sekali masalah di luar sana. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa banyak hal yang harus kita pelajari di luar sana. Nah, tidak menutup kemungkinan saat ini apa yang kita lakukan, tidak menutup kemungkinan apa yang kita inginkan, itu bisa terjadi, tidak bisa terjadi. Karena kalau kamu tidak tahu ejenmu, ya apa, kok bisa nggak tahu ejennya? Kenapa kadang-kadang KJRI memberikan ketetapan bahwa tidak semua ejennya ada di Hongkong itu resmi untuk Indonesia, ya. Karena untuk mempersempit ruang geraknya ejen, karena memang ejen banyak sekali di Hongkong, tapi yang terdaftar kan tidak semuanya. Jadi buat mbak-mbaknya, sebenarnya, saya selalu bilang kalau ada masalah, garda paling depan itu ejenmu, cari ejenmu dulu. Sebelum kamu mencari dan menanyakan pada yang lain, ejenmu itulah yang bertanggung jawab atas dirimu. Jadi kamu harus menanyakan pada ejenmu dulu, sebelum kamu melangkah ke orang lain. Saat temenmu stress, saat temenmu seperti apa dan bagaimana, pertama kali yang dicari adalah ejennya dia. Ejen apa dia itu? Ya. Jangan cari pertolongan di luar sana seperti ini, seperti itu, karena akan kembalinya pada ejen. Karena itu sebagai ejen yang bertanggung jawab, harus memberikan kartu namanya pada anak buahnya, ya. Karena kalau tidak memberikan kartu nama pada anak buah, otomatis saat mereka bermasalah, mereka tidak tahu harus mencari siapa. Ini adalah tekanan yang saya sering katakan pada semua pihak, ya. Tapi ya sekali lagi, siapa sih saya ini? Saya tidak berhak untuk berbicara tentang apapun dan bagaimanapun. Intinya adalah kalau kita tidak mau berbicara, atau tidak mau mengetahui, atau tidak ingin cari tahu, maka kita tidak akan tahu. Dan sebenarnya masalahnya sepilih-sepilih sih menurut saya. Apa sih si Renew? Apa sih buat visa? Kenapa sih aku tidak dikasih? Kan sebagai ejen yang bertanggung jawab, harusnya kan memberikan informasi pada anak buahnya, memberikan, oke, kalau tidak sama majikan, cuma dikasih link, ayo datang ke kantorku saja, nge-print. Nah, ini sebenarnya salah satu promosi buat ejennya sendiri, bahwa dia punya anak buah. Jadi, bukan selesai finish kontrak, renew, dibiarkan saja. Menjalin komunikasi yang baik dengan TKW, dengan para pekerja yang sudah diselesaikan tugasnya, itu penting juga ya. Karena ejen merasa bahwa selesai, ambil uang sudah baik. Ntar dua tahun lagi baru dicari. Wey, di luar sana, orang nggak bisa berubah hatinya. Lekamu sebagai ejen yang ambil uangnya orang, yang ambil pekerjaan ini, kamu tidak mempedulikan mereka. Mereka apakah akan peduli padamu? Giliran mereka finish kontrak, mereka akan cari tempat yang lebih nyaman, bro. Iya. Jangan mau finish kontrak, baru dicari-cari. Ya, salah kamu. Saya selalu bilang, kenapa sih saya punya anak buah-buahnya? Padahal kalau dipikir, saya sudah menetapkan diri saya, bukan sebagai ejen, loh. Mereka pergi kemanapun. Waktu saya kerja di restoran, selama lima tahun, itu juga sama seperti itu. Banyak sekali majikan yang masih mencari saya. Kenapa? Karena saya mencoba memberikan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang saya itu dikritik, mbak. Ngerti nggak? Kadangnya nggak ada hubungan, nggak ada urusan, jangan terlalu mempermasalahkan, termasalahmu sendiri, nggak ada yang peduli. Itu ada, kritikan seperti itu ada. Bahkan saya itu diajarin orang untuk tidak peduli kalian, itu ada. Orang-orang hebat di luar sana itu mengajari saya, jangan peduli sama mereka. Itu masalah mereka. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Tiket aneh, loh. Kamu tidak membantu orang, itu urusanmu. Tapi giliran orang lain membantu. Kamu satroni, terus kalian gobolau bala tentara untuk memusuhi saya. Kadang-kadang ini aneh, padahal saya itu nggak pernah nyenggol agent atau manapun ya. Karena saya pasti tanya, sudah lapor agent belum? Sudah lapor KCRI belum? Kalau sudah lapor semuanya dan kalian tidak ditanggapi dan kalian mencari saya, ya apakah salah saya? Apakah saya yang salah? Bener nggak? Jadi, sangat memprihatinkan sekali akhir-akhir ini kita dimainkan oleh dilema-dilema yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dimainkan oleh orang-orang kita sendiri. Bahkan sesama TKW. Ini yang saya merasa sangat aneh adalah kiprah saya itu yang menghalangi bukan orang-orang yang bukan TKW. Yang orang-orang sama TKW yang pernah deket sama saya, yang pernah tahu sama saya itu malah mencoba ngodol-ngodol kelemahan saya. Kan aneh itu? Bukannya saling mendukung, saling support satu sama lain. Kalau kamu bisa di porsi ini, bantu aku di porsi ini. Kalau kamu bisa di porsi ini, bantu aku di porsi ini. Ini adalah keutuhan kewarganegaraan Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi sepertinya enggak gitu loh. Kalau ada orang lain naik, itu mereka ketakutan. Mereka dibawa kekuasaan mereka akan dikuasai oleh orang lain. Padahal enggak loh mbak. Di sini ini enggak ada seorang pun yang bisa menguasai orang lain. Jadi jangan play vintim. Kalau udah enggak ada orang melayan ikut samaian, terus sampai berbicara seolah-olah orang lain itu lebih terkenal dan akhirnya star syndrome, terus akhirnya kasihan juga. Sebenarnya di situ lah yang saya sering-sering katakan bahwa ayolah sesama Indonesia. Sejujur aja pertanyaan sepele seperti ini tanggung jawabnya agent. Tapi karena agent tidak peduli, maka mereka mencari saya. Atau karena dia tidak tahu agentnya siapa. Jadi ayolah bangkit, jangan saling bully sesama Indonesia bro. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.